Halo fans, balik lagi bareng gue Roky Padilla dan hari ini ada exclusive interview gue lagi ada di headquarternya IBL Indonesia dan sebelah gue udah ada CEO IBL Indonesia, Pak Junas Mira di Yarsha. Pak gimana kabarnya? Baik. Wah, ini masih very excited nih, udah less than 50 days nih ya, sampe season 24. 45 ya. Nah, untuk sekarang ini kita semua excited banget, saya pun juga udah gak sabar banget untuk season yang baru. Kalau untuk tim IBL-nya sendiri sekarang lagi fokus persiapannya apa, untuk menghadapi season baru? Timnya ya? Dari tim IBL-nya? Oh, tim IBL-nya. Tim IBL-nya. Pasti pelaksanaan itu paling berat lah, maksudnya hari-hari ini nih, dimana makin banyak yang kita perlu koordinasikan pihak kepolisiannya, perizinannya, kemudian juga yang berbeda adalah memastikan tim itu bisa melaksanakan kegiatan. Kalau sebelumnya kan semua istilahnya on our hands gitu, kita yang ngerjain, kita yang planning, kita yang ngerjain dengan tangan sendiri. Ini kita planning, tapi kita juga bekerja sama dengan klub-klub untuk melaksanain. Jadi kemarin kita bikin workshop, dan gak mudah juga kan ini ada 14 tim ya, dengan pengalaman mereka baru untuk melaksanakan. Jadi kita perlu make sure mereka sesuai dengan standar kita. Dan ini emang karena ada home and away ya, baru ini. Tapi kita bahas season baru nanti, Pak. Ini hari ini karena ada, sebenarnya nanti, ini kita udah rekam duluan. Akan ada big announcement dari IBL Indonesia. Tadi Bapak Junas kasih tau saya kalau akan ada kolaborasi dan juga kerjasama dengan B-League Japan. Pak, ini, this is big, this is huge untuk mungkin future of Indonesian basketball. Pertama backgroundnya dulu deh, pengen tau kenapa tiba-tiba bisa kerjasama, walaupun kita udah tau, ada orang B-League yang datang pas lagi IBL finals, tapi sedikit background story dari Pak Junas tentang kerjasama ini. Ini perjalanannya agak panjang gitu, jadi bukan karena kemarin dia datang terus kita kerjasama. Justru pertama kali waktu itu, gue sempat kesana. Oke. Oh nonton dulu ya, B-League juga ya. Kita udah nonton, tapi itu pun ada, udah mulai, apa ya, hasil follow up dari sebelumnya. Jadi kita udah ada komunikasi, sharing-sharing gitu, kita meeting online, sharing disana kayak apa. Disini mereka juga pengen belajar kayak apa, terus kan waktu itu ada Jawato main. Ada Abraham juga. Ada Abraham main, kita pengen tau mereka disana gimana gitu. Nah backgroundnya kan kita pengen bawa Liga ini nih, lebih ke next level gitu. Tapi benchmarking itu nggak gampang. Kita mau benchmarking kemana lagi, ke sepak bola beda, badminton beda. Jadi salah satu caranya kita mesti belajar. Ini tujuannya kita pengen belajar, tujuannya. Karena kita mungkin udah melaksanakan, tapi kita belum tau apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Bikir NBA itu kayak apa. Jadi kita ngobrol sama NBA, kita ngobrol sama NBL, One, Australia, VBA, sama berapa lagi salah satunya B-League. Nah B-League ini menarik karena mereka punya perencanaan yang sangat-sangat bagus. Mid term, long termnya luar biasa. Kemudian ada karakternya yang mirip gitu ya. Asia, kemudian mereka mulainya apa yang mau kita lakukan besok nih, perubahan besar. Itu kita, dia udah lakukan itu tujuh tahun yang lalu. Oh, udah lama juga ya. Dan udah mulai kelihatan sekali indikator progresnya. Jadi mari kita belajar. Jadi sebenarnya tujuannya mau pengen belajar ya. Mau belajar. Ya sebaliknya mereka juga banyak belajar. Nanti kita sharing lah apa yang akan mereka adopt dari kita. Kita akan mengadop apa dari mereka. Tapi backgroundnya itu. Background story-nya itu ya. Kira-kira tentang, memang dua-duanya mau saling belajar. Dan, apa yang membuat IBL pertama kali kayak tertarik ya? Hmm, kayaknya IBL bisa sih belajar banyak dari bilik. Apa sih hal apa sih yang membuat kalian tertarik? Dan juga apa yang pengen dipelajari sebenarnya sih? Bisnis sih pasti. Jadi ini kerjasamanya lebih banyak B2B-nya. Oke. Bisnis to bisnis ya gimana mereka bisa growing bisnisnya. Melalui ekosistem yang mereka buat tujuh tahun yang lalu. Nah, kita mau coba adaptasi itu dengan yang mulai kita lakukan tahun depan. Mudah-mudahan berapa tahun ke depan? Lima tahun, tujuh tahun. Bisnis modelnya udah lebih sustain. Kan sustainability ini yang kita cari. Jadi goals-nya adalah we're creating a good business ekosistem di basketball ini. Kan banyak pertanyaan. Sustain nggak sih basket? Ya, sedang mencoba untuk sustain. Makanya mulai dari home away, nanti ada salary cap, ada rookie, ada asing. Nah, itu semuanya related. Dan sustainability yang penting banget ya. Karena channel ini juga perlu sustain. Semuanya harus sustain. Semua harus sustain. Jujur aja. Tapi kalau dari Pak Juna sendiri, so far dengan bilik ya. Apa sih yang paling dekat kira-kira kerjasamanya? Apakah, gue pernah tahu nggak sih apakah bisa tiba-tiba ada tim bilik gitu? Mau sparring lawan tim IBL di Indonesia Arena? Itu kayaknya akan keren juga. Tapi pengen tahu sih kira-kira di beberapa awal musim ini selain bisnis, of course. Mau belajar bisnis sih. Tapi ada nggak sih hal-hal yang kira-kira involve fans, involve team yang bisa kolaborasi juga dengan bilik? Jadi, strategi partnership-nya adalah ini untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik. Nggak cuma di kita IBL, tapi juga mereka. Ada dua pilar, yaitu bisnis sama konsumen. Yang bisnisnya dalam waktu dekat nih, mereka akan datang ke Indonesia sharing dengan para tim IBL, sharing dengan manajemen juga. Apa yang mereka lakukan, bisnis modelnya kayak apa, tiket tinggi kayak apa, bagaimana home way itu bisa membuat fans itu makin tinggi. Nah, jangan lupa, membuild fans itu juga salah satu yang penting. Itu yang ditekankan oleh mereka. Mau kita bisnis modelnya kayak apa, home way kayak apa, tapi kalau fansnya itu nggak dipikirin, Nah, itulah salah satu yang mereka akan sharing ke kita. Kalau untuk konsumennya, ada beberapa yang kita mau planning juga. Salah satunya ada exchange game lah, tapi nggak di tahun 2004, karena 2004 tuh selain ada pemilu, ada East Super League. Terus jadwal season IBL-nya juga makin panjang, jadi agak susah dari sisi jadwal mungkin tahun-tahun berikutnya. Karena ini pekerjaannya long term kok. Long term. Long term, it's very long term partnership. Tapi kita bikin mulai dari fondasinya dulu, kemudian ada juga kita rencanakan bikin kegiatan camp di Bali, di mana kita bisa datangin pemain topnya IBL siapa, kita undang ke Bali, pemain topnya bilik, kita undang ke Bali. Jadi bikin suatu program marketing bersama untuk ngidupin basket Bali lebih gede lagi. Mungkin nanti akan ini juga ke kota lainnya. Mereka udah sepakat akan bawa bintangnya mereka ke sini. Jadi supaya nggak apa-apa, masyarakat Indonesia tahu bintang bilik itu siapa, sebaliknya nanti mereka juga akan bawa bintang Indonesia ke sana siapa. Karena makin lama makin borderless kan, Asia gitu. Wow, itu sih exciting banget sih, exciting news kalau memang bisa, apalagi pasti membantu juga. Termasuk nanti game ya, game juga udah kita pikirin, cuman kita sepakat ya itu bukan mudah. Ya kan mindsetnya nih tadi bisnis itu dulu nih fondasinya, nanti kalau soal game sih bisa lah. Bisa lah ya, karena itu keren sih Pak, kalau bisa IBL lawan bilik itu pasti fans-fans juga pasti pengen nonton. Karena di sini juga fanbase untuk bilik sebenarnya cukup besar sih Pak. Apalagi main kan Jawa Ado dan juga Abraham main di sana. Dan tadi ngomongin tentang fanbase, apakah IBL sendiri sudah menjelaskan ke tim-tim bahwa ya harus build fanbase ini. Karena fanbase ini penting banget kan. Penting, sudah. Jadi di workshop kemarin kita ngomongin semua tim untuk mempersiapkan operational. Semuanya dari marketing side, operational, sports presentation, kemudian marketing inventory. Semuanya kita jabarin dan kita udah punya Bible booknya untuk mereka pegang. Dan terakhir waktu itu saya bilang, ini operation one thing. Tapi jangan sampai udah operational bagus, excellence. Challenge, nanti yang nonton nggak ada di kotanya. Jadi biggest challenge adalah gimana membuild fans-nya. Itu kan kalau kita runut ke belakang, kenapa sih IBL timnya ditambah? Kenapa sih kotanya mulai di dalam tanda kutip diratakan? Dulu tim di Jakarta ada 6 loh. Sekarang 3. Ada yang ke Solo, ada yang kemana-mana-mana. Supaya setiap kota itu punya klub. Kan ya NBA gitu kan. Miami lah, Lakers lah. Fanatismenya itu ada di situ. Kalau sekolah fanatismenya dimana? Di alma mater. Kuliah fanatismenya di alma mater. Nah basket itu atau bola. Fanatismenya dimana? Ya di kota. Gitu. Nah, kan kita ngomongin bilik juga. Aku baru ingat. Tahun ini import 3. Plus boleh tim yang punya heritage ataupun juga narkulisasi. Apakah ini sebenarnya terinspirasi dari bilik? Salah satunya. Jadi kita banyak ngobrol. Ya pokoknya long story lah. Yang kita cari itu background-backgroundnya. Kenapa sih dia melakukan ini? Kenapa kebijakan ini? Sebeliknya juga dia. Contoh nih misalnya yang dia dulu ya. Kenapa sih IBL itu bentuknya franchise league? Oke. Jadi nggak ada degradasi. Mereka degradasi kan? Jadi kita jelasin bahwa ini orientasinya bisnis. Orang investasi dan harus kita limitasi dan sebagainya. Nah, mereka berapa tahun kalau nggak salah 2 tahun dari sekarang. Mereka mau pakai model seperti kita. Jadi dia akan franchise-kan juga. Jadi itu yang mau mereka pelajari dari Indonesia. Termasuk juga rookie. Rookie. Meskipun sekarang kita udah beda lagi sistem rookie-nya. Mereka pelajarin. Oh, seperti itu. Mereka rencana akan bikin program rookie itu. Jadi itu exchange-nya lah. Nah, kita ngeliat kenapa sih pemain asing? Kenapa dia, kalau dia kan ada imports, ada Asia, ada keturunan juga lebih banyak lah kompleks gitu. Tujuannya dia untuk, satu, ningkatin level kompetisi, udah pasti. Kemudian level kompetisi di timnya dan antar timnya. Karena dengan itu akan membuat liganya lebih menarik lagi gitu kan seharusnya. Kemudian juga ini kalau kita nggak lakukan sesuatu, kita akan ketinggalan secara kompetisi gitu kan. Masa jangan jadi, dia sepakat. Jangan Indonesia, Jepang, atau bahkan Filipina, atau Asia lainnya jadi cuma penonton aja. Kalau misalnya kemarin kayak World Cup, kan sayang. Kita harus compete dong. Gimana cara compete-nya? Ya naikin level kompetisi. Supaya apa? Ya itulah bisa kipambi internasional. Makanya jumlah pemain asing itu, sebetulnya mereka kaget. Waktu ngeliat, Indonesia berapa? Satu. Satu ya. Kok berani ya? Kita dengan berbagai perspektif lah ya kan. Kita lokalnya supaya step up. Oh gitu ya. Ya maksudnya ada hal-hal lain ternyata yang begitu dia jelasin kenapa tiga pemain asing. Kenapa heritage. Ya supaya justru mendorong lokalnya untuk bisa lebih naik gitu. Kan gitu, jangan lihat. Oh jadi memberikan kesempatan lokalnya jadi lebih sedikit. Enggak. Ini justru untuk kita katrol ke atas. Oke that makes sense gitu. Dan dibilang juga nanti kompetisi di regional which is akan happening tahun depan ya. Tahun 2024. Si Super League itu. Super League. Asingnya tiga. Oke. Jadi kalau kita gak adapt pemain-pemain kita gak adaptasi ya mungkin kita akan ketinggalan. Jangan sampai gitu. Jadi sebenarnya poinnya emang nambah pemain asing dan juga heritage ini untuk pemain-pemain kita bisa adapt dan juga elevate ya. Level yang mereka siap-siap lah kalau ada turnamen internasional sebenarnya Pak ya. Iya betul heritage juga kita banyak-banyak belajar dari musik pun heritage sebetulnya kita lebih banyak belajar dari ini kan boleh ya kita belajar ini dari sini. Belajar di sini dari Vietnam. Oke Vietnam. VBA dia udah lakuin itu slotnya pun udah dilakuin dari berapa tahun lalu itu menarik. Kemudian Jepang juga lakuin itu dan kita ternyata potensinya juga ada. Ya nanti nih kita lihat nih di season ada muka baru yang kita lihat oh ternyata ada ya. Ternyata punya daerah Indonesia ya. Ternyata ada Indonesia ya. Bayangin kalau itu dibuka harusnya lebih exciting lagi. I think beberapa tahun ke depan sih akan banyak nama-nama baru yang mungkin di Amerika kita juga gak pernah denger sih. Pasti akan datang nantinya dengan sendirinya ke Indonesia sih. Jadi sebenarnya aku juga happy banget sih dengan peraturan baru ini. Memang juga sempat ngobrol dengan Yuda. Yuda pun dia excited banget untuk melawan pemain-pemain asing yang baru. Menurut dia ini bagus banget untuk pengalaman dia tanding dan juga mempersekerja dirinya. Itu mental yang paling baik. Iya untuk di internasional. Jadi tapi kalau case over feedbacknya lumayan oke Pak ya dengan adanya 3 pemain asing dan juga heritage. Ya awal-awal sih tetap ada pro consnya tapi kan gimana kita cara meyakinkannya sama yang paling penting juga ini tuh buat apa ke depannya gitu. Itu yang selalu kita ulang-ulang kadang-kadang kan waktu dikasih tau explanation-nya ya ada yang accept ada yang enggak tapi ya udah terus gitu. Karena yang penting kan kita punya blueprintnya lah. Dan terakhir tentang B-League mau nanya apakah mereka selama season depan ini akan kayak mantau lah. Boleh dibilang kayak mantau IBL terus dan juga mungkin kasih feedback mungkin selama satu season ke depan ini. Jadi yang terdekat ini kita lakukan workshop bersama mereka untuk para owners. Itu pertama kemudian yang kedua adalah yang tadi yang mau dilakukan di Bali rencananya. Kemudian meantime kita akan ngobrol terus secara zoom gitu ya. Kita lihat dia kayak apa terus scheduling juga kita lagi bahas supaya schedulingnya kita bisa lebih inline. Karena misalnya kalau kita mau bikin friendly games tadi dengan jadwal kita seperti ini jadwal mereka seperti sekarang itu enggak ketemu. Karena jadwalnya beda kan. Oke. Di dunia itu paling banyak CBA, B-League, Eropa itu kebanyakan cross-year kayak NBA. Mulainya Oktober itu. Oktober atau latest November selesai di May. Nah ini kan kita masih di Januari selesainya jadi Juli kan. Kenapa waktu itu kita mulai Januari karena season-nya pendek. Maret selesai no problem. Tapi ketika kita sekarang sudah more games, periode jadi lebih panjang Januari sampai Juli. Jadi kita lagi consider juga nih jadwal kita harus matchingin sama internasional. Tahun depan berarti bisa-bisa mulainya lebih cepet dong. Salah satunya itu udah kita, ini baru ngobrol. Kita udah sharing ke tim-tim kita ada wacara untuk di next two years schedule kita harus adjust. Itu banyak banget implikasinya. Dari segi talent scout pemain asing. Kan ini liga udah pada mulai duluan kan. Iya susah sih. Mereka udah mulai di tengah-tengah Indonesia baru mulai. Talentnya kan udah kepake gitu. Kemudian untuk international games gitu ya. Kadang-kadang kita bentrok sana-sini karena kita liganya lagi mulai. Ya mungkin itu akan kita coba kesana. Gak mudah sih karena setahun nih kita jalan. Abis itu akan jalan lagi. Short break ya. Short break. Tapi step by step. Kita lihat paling penting indikatornya lah. Kita selalu ngobrol kan. Yang penting ada rencananya. Terus kita lihat di beberapa tahun on track apa enggak. Ya insya Allah on track ya kita jalanin terus lah. Step by step yang penting kan heading to the right way. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke itu untuk kerjasama dengan Billy karena kita akan ngobrol dikit lah untuk season yang baru. Jadi 13 Januari pasti nih ya. 13 Januari seolah mulai. Empat games. Mainnya hanya di weekend. Oke. Jadi enggak seperti kemarin lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kami seenggada. Formatnya home away. Jumat, Sabtu, Minggu. Plus ada week yang gamenya ada tambahan Rabu. Oke. Nah even though itu main Rabu dan Jumat. Itu hanya dua pertandingan dan mainnya sore ke malam. Oke. Big change-nya lagi puasa tetap jalan. Oke. Game jam 7.30 jam 8.00. Sampai nanti siapa-siapa ya misalnya hari Sabtu tanggal 13 Januari. Game jam 2 itu di kota Jakarta. Jam 4 itu ada game di kota Tangerang misalnya. Jam 6 ada di Bandung. Jam 8 ada di mana guys. Hari pertama opening day kelihatannya 4 game ya. 4 game. Dan satu. Yang satu kita sebut sebagai ya quote unquote opening season gamenya. Oke. Itu game terakhir di hari itu. Oh game terakhir itu ya. Prime time. Prime time-nya. Kalau kemarin kan suka ada ya opening night IBL gitu. Main. Kemudian malamnya ada. Ini ada opening season-nya gitu. Udah tau kita sebenernya jadwal ya. Ya harus kasih tau. Di Bandung. Di Bandung. Rematch. Sharing as rematch finals. Wah itu pasti akan rame banget sih. Dan untuk Pak Juna sendiri kita. Of course banyak banget yang nanya lewat aku juga. Aku pun juga gak tau jawabannya. Tim total jadi 14. Yes 14. Boleh di update mungkin statusnya untuk. Kemudian kan Pak Juna yang West Bandits gimana nih West Bandits. Apakah masih. Karena kan kalau NSS sudah jelas. Sudah ada rilisnya juga dari IBL. Sedangkan kalau West Bandits masih orang jarang dapat update ini. Apakah Bapak boleh kasih sedikit update-nya. Kalau yang Mountain Girl kan udah. Yang West Bandits atau Solo ini fresh nih. Fresh nih ya masih baru nih. Baru kita umumin beberapa hari lalu. Setelah ini tadi ya. Iya setelah ini tadi. Jadi. Alhamdulillah Solo tetap ada tim. Timnya baru. Kemudian. Namanya nanti lihat aja di rilisnya. Intinya 14 tim itu. Termasuk dengan Solo. Jadi buat para fans di Solo gak usah khawatir. Timnya tetap ada. Fresh. Exciting juga. Ya melengkapi lah dari yang kemarin-kemarin gitu. Solo tuh kuota basket loh Pak. Kuota basket kan ya. Rampau. Bapak nonton kan waktu itu Liga Pelajar ya. Liga Pelajar atau waktu itu juga itu penuh banget. Liga Solo. Liga Solo itu rame banget loh penuh banget loh. Rame. Terus kan historinya kita tahu sendiri kan. Bineka. Bineka. Jadi exciting lah. Jadi ini is. Akhirnya kita bisa sebagai fans juga bisa lega lah ya. Iya. Akhirnya ada tim lagi dari Solo dan obviously juga membuka opportunity untuk pemain-pemain lokal untuk juga bermain di sana nanti ini kan. Jadi dengan sistem rookie yang itu bisa angkat putra daerah lagi di kotanya exciting. Exciting banget sih. Kalau untuk Pak Junas. Paling exciting tentang IBL Season 2024 apa nih? Bapak paling exciting. Bapak gak sabar mau lihat apa Pak? Pengen lihat home away-nya. Oke. Maksudnya secara overall ya. Semua tim melaksanakan home away dengan baik, lancar, exciting. Sama yang penting juga kita pengen timnya juga exciting dengan format ini gitu. Supaya mereka, ini kan sesuatu yang belum biasa ya. Biasanya semua dilakukan oleh IBL, tim datang, main, pulang. Nah ini harus mengelola sebelumnya. Pasti pusing sih. Iya. Ya kita juga ada di sisi hal baru ya. Semuanya pusing lah. Ini bukan cuma timnya doang. Semuanya ada kepusingan baru. Tapi saya selalu bilang it's not only about IBL gitu. Kita ngasih workshop ini karena kita ingin ngebangun basket ke arah yang lebih benar. Jadi harus sama-sama kurangnya di mana kita coba bantu gitu. Nah yang saya pengen lihat itu adalah home away format ini. Penontonnya juga kita expect di setiap kota ketika ada game. Please ramaikan supaya timnya juga senang. Harus datang guys support. Harus datang. Beli tiketnya karena dengan itu membuat basket ini lebih sustain. Timnya jadi lebih sustain. Apalagi banyak beberapa pemain mantan NBA mau datang season ini. Kalau sebagai Bapak sendiri ya. Sebagai CEO IBL yang lihat tim-tim ini udah mulai berani nih. Ngambilnya pemain-pemain asing yang bekas ex-NBA. Pasti happy juga dong ngeliat ini. Happy dan memang itu bener kan. Untuk if you want more you have to bait more. Istilahnya gitu kan. Jadi dengan pemain ini kan menarik minat gitu. Nah itu dimanfaat dan senang banget sih. Tim-tim yang berani dan sukses akhirnya bisa rekrut pemain dari NBA. Karena kan banyak juga pasti fans basket yang mungkin nggak punya kesempatan lah ya. Untuk bisa nonton pemain NBA. Sekarang kita di sini di Indonesia. Main di liga kita dan kita bisa nonton lumayan sering itu pemain. Sama yang paling penting kan kita lihat kelasnya ya. Kalau saya melihat gini pemain oke. Tapi saya merhatiin juga tuh. Yang dia lakuin di luar pertandingan ya. Oke. Waktu itu pernah cerita pemain pasifik kalau nggak salah. Jam lima mereka minta ke gym. Wow. Yang jaman waktu 2021 tuh. Mereka minta gym setiap pagi gitu. Berdua. Kan itu yang mesti. Ditiru ya. Ya kayak gitu-gitu tuh. Work ethic-nya menarik sih. Work ethic, profesionalismenya. Komunikasi kepada fansnya. Itu kan yang kita harus adapt dengan pemain-pemain seperti ini. Bukan hanya game di lapangan. Ya semoga juga pemain lokal bisa belajar sih rutin dan juga profesionalismenya mereka sih. Untuk bisa mereka juga berkembang nantinya pemain lokal. Fans media itu sebenarnya udah nggak bisa dipisahin. Oh itu nggak penting lah misalnya interview atau ini nanti nggak ada. Itu udah semua udah jadi satu. Makanya tim-tim jangan membuat saya susah dong untuk interview. Saya mau interview main-main. Kita harus lebih open. Harus lebih open ya. Harus lebih terbuka. Kita di ekosistem yang sama jadi harus saling support gitu. Ini kenapa Pak Junas harus jadi CEO IBL yang lama nih. Karena mengerti sekali dia media. Itu penting. Dan Pak terakhir Pak. Ini tadi pertanyaan aku udah siapin untuk Bapak. IBL season 2024 menurut Pak Junas itu sukses bisa dihitung sukses bila apa Pak? Ya kalau setiap home gamenya secara rata-rata ya. Rame. Saya bilang rame aja. Karena ukurannya beda-beda. Jumlah itu pokoknya kita bilang setiap persepsi setiap home gamenya rame. Kemudian yang kedua mungkin mudah-mudahan jangan sampai ada klub bermasalah lagi. Yes. Amin. Jangan sampai ada deh. Karena ya pemain sih kita kadang suka itu ya. Mereka 24 hours semua hidupnya di basket. Yes. 10 jam kali di gym setiap itu. Setiap hari ya. Jadi sukses kalau misalnya tadi in terms of penyelenggaraannya sama after itu gitu. Tidak menyisakan. Yes. Problem. Aman. Kita semua udah gak sabar sih Pak. Untuk meramaikan dan juga membuat IBL rame lah pokoknya tahun ini. Pak once again terima kasih atas waktunya. Gila. Gila ini saya ngerepotin loh. Di jam kantor saya datang demi interview ini. Karena saya besok sudah tidak ada di Indonesia. Kita harus support juga for the culture. Yes. For the culture. Thank you so much Pak. Sukses. Untuk IBL season 2024 nya. Semoga lancar semuanya. Dan guys. Jangan lupa guys. Harus dukung tim kesayangan dan juga dukung IBL si. Masa kempak. Thank you so much. Thank you. Dan guys. Thank you so much udah nonton. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax